Kau hianati aku, kuambil pamanmu, karya Al-Farun Sian, Beb 113, Lelah Haikal pulang dengan wajah yang cukup lelah, berapa hari menginap di rumah sakit membuat tubuhnya terasa sakit dan mendadak perutnya mual. Mas, kamu sakit? Tanya April pelan. Mungkin masuk angin biasa sayang, karena beberapa hari ini sibuk mengurus mama dan terat tidur di sana. Mau aku buatkan air jahe, mas? Boleh. Anak-anak mana? Sudah tidur. Jawab April karena Haikal pulang memang sudah malam. Papanya harus pulang mengambil barang-barang yang dia butuhkan. Jadi Haikal yang menunggu hingga malam. Sedangkan Fajar dia harus mengendal kantor selama Haikal yang di rumah sakit. Haikal mendekat dan memeluk tubuh April. Rasa lelahnya seketika hilang, melihat wajah cantik istrinya ini. Menurut Haikal, semakin hari April terlihat semakin cantik. Bahkan dia sendiri tak ingin berpisah dengan April saat ini. Maaf, beberapa hari ini aku tidak bisa menemuimu. Mama butuh aku saat ini sayang. Tidaklah Saikal, aku bisa mengerti mas. Saat ini mamamu yang terpenting. Aku tidak masalah jadi yang kedua. Dia ibumu, wanita yang sudah melahirkanmu. Tapa dia, kamu tak mungkin ada di dunia ini mas. Terima kasih sayang. Kamu selalu mengerti aku. Aku kangen sayang. Mandi dulu mas, lalu makan. Aku siapkan makan malamnya ya. Beberapa hari ini kamu pasti makan tidak sempurna kan? Tebak April dan diangguki Haikal. Ayo mandi dulu. Aku tunggu di meja makan segera. Haikal berdiri dan mengambil handuk. Kepalanya sedikit pusing entah ini karena kurang tidur atau hal lain. Haikal sendiri tidak mengerti badannya sangat lelah. Tapi pikirannya selalu tertuju pada mamanya. April memanaskan lauk yang sudah dia simpan di lemari. Dibuatkannya minuman jahe hangat untuk Haikal. Meskipun hatinya masih bertanya-tanya dengan pernikahan yang tak direstui. Tapi April tetap sebaik mungkin melayani Haikal. April berpikir ini hanya salah paham. Dan sumat cepat membaik. Dia bisa merasakan hidup bahagia bersama Haikal nanti. Hingga saat ini April belum menyampaikan pada Haikal tentang kehamilannya. Karena memang belum ada waktu yang tepat menurutnya. Jika dia mengatakan sekarang sudah pasti Haikal akan sibuk padanya. Bagaimana dengan mamanya nanti? Lebih baik April mengalah dulu saat ini. Sampai menunggu mertuanya pulang ke rumah dengan kondisi sehat. Masak apa sayang? Tanya Haikal memeluk tubuh April dari belakang. Dan sesekali mencium tengkuk perempuan santik ini. Tadi aku masak semur daging mas. Satria lahap sekali makannya. Ini aku lagi panaskan untuk kamu. Jawab April tersenyum kecil melihat Haikal yang menempelkan dagu di pundaknya. Ada cah kangkung juga. Tadi aku sengaja masak separuhnya. Biar bisa masak malam ini. Untuk kamu. Makannya enak panas-panas mas. Masak apa lagi? Ada telur balado kesukaan vino. Sayang, terima kasih sudah membantuku menjaga Satria. Aku sudah merepotkanmu. April membalikan tubuhnya dan memegang pipi Haikal lembut. Di tatapnya mata suaminya ini penuh cinta. Satria juga anakku mas. Aku tak pernah membedakannya dengan vino. Kasih sayangku sama. Kamu jangan merasa sungkan. Aku istrimu bukannya suami istri. Memang harus saling membantu dalam hal apapun. Aku tak ingin dianggap sebagai ibu sambung Satria mas. Aku ingin Satria juga merasakan kasih sayang seorang ibu dariku. Jelas April tersenyum manis. Haikal mengambil punggung tangan April dan mengecupnya sekilas. Benar kata papa. Kamu perempuan yang pantas diperjuangkan. Aku mencintaimu sayang. I love you too. Bisik April malu membuat Haikal gemas dan mencium bibi April. Sudah, nanti dilihat anak-anak. Ayo makan, keburu dingin mas. Ajak April menarik tangan Haikal ke arah meja makan. Beruntung sejak dinyatakan hamil, April tak banyak permintaan. Dan tak mengidam seperti kebajakan orang. Mungkin babynya mengerti kalau saat ini papanya tengah banyak pikiran. April tak ingin menambahkan beban pikiran Haikal lagi. Dengan permintaan konyol orang mengidam. Haikal mengunyah makan malamnya dengan lahap. Beberapa hari meninggalnya masakan istrinya membuat Haikal terlihat sangat rindu. Pelan-pelan mas. Tidak ada yang akan mengambil makananmu. Kode April membuat Haikal tersenyum kecil. Masakanmu selalu enak sayang. Puji Haikal. Kalau enak habiskan ya. Ucap April dan diangguki Haikal patuh. Bersambung.